Halo 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 Masih disini di dapur saya di Gogoniti Taman Ayu Kota Blitar yaitu tepatnya di Desa Sukorjo Kesambil Blitar Saya disini masih mencari informasi-informasi mengenai jamu mengenai pisang mengenai ternyata pisang itu macam-macam ya ada yang seperti pisang ijo tapi namanya bukan pisang ijo pisang ini biasanya digunakan untuk sesajen kalau orang di Jawa bilang itu untuk sesajen untuk malam jumlah lagi untuk sembahyang ritual ritual yang berbau mistis mistis yang apa itu kayak membawa kris-keris seperti itu ya jadi pisang yang mau tak bahas tak kasih lihat kepada kalian ini yaitu mirip dengan pisang ijo tapi namanya adalah pisang raja nih Hai ini namanya adalah pisang raja pisang raja ini modelnya seperti pisang ijo atau di Jawa namanya pisang ambon warangan kalau pisang ijo kalau di Bali pisang ijo kalau di Jawa pisang ambon warangan nah ini mirip ini adalah pisang raja sajen tau sajen sesajen misalnya nangga payang itu harus ada sesajennya harus menggunakan ini satu satu anu tandan satu apa deh satu tangkep orang Jawa bilang satu tangkep kalau ini namanya setangkep kalau anu dua namanya satu pasang itu setangkep eh apa ya dua tangkep ya itulah pokoknya ya jadi yang namanya pisang raja sajen ini bisa di digunakan atau umumnya digunakan untuk urusan ritual ritual untuk misalnya ada acara wayang acara manten acara malam Jumat lagi Jumat Kamis Klee Won ritual untuk cari sesuatu menurut itu untuk mencari togel atau umumnya dulu di jawa kalau ini biasanya sebulan sekali atau malam Jumat lagi itu ditaruh di kamar tengah namanya dulu kamar tengah ya kamar tengah kamar tengah itu apanya pokoknya kamarnya itu modelnya rumahnya orang duluan juglo itu di tengah-tengah itu ada kamarnya khusus dimasukin oleh orang-orang atau seseorang yang melakukan ini yaitu untuk sesaji jadi sesaji itu bukan sebenarnya bukan penyembahan tapi tradisi atau mengingat mengingat leluhur leluhur kita atau pokoknya ada urusan mistis-mistis gitu ya enggak begitu paham ya jadi ini hampir mirip dengan pisang ijo ya pisang ijo dengan pisang raja sajen ini hampir mirip kalau pisang ijo itu umumnya digunakan untuk membesarkan otot untuk macem-macem ya untuk kesehatan kita ini juga bisa ini banyak vitaminnya jadi bukan hanya untuk sesembahan saja Oke itu informasi antara pisang ijo dan pisang sajen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh